Oke kita akan coba untuk naik ini di daerah puncak Oke kita lihat dulu disini Limit of flight speed, limit of flight distance, oke Tinggian limitnya 330, return to home Berarti dia akan berhenti di 109 dulu baru turun Kita naikin aja sampai 120 Kemudian sport mode gak usah precise diaktifkan Aircraft indicator, kompas sudah return to home Nah home pointnya disini kita pencet Dan kemudian kita set ya sekali lagi set yang ini ya Oke sekarang kita lihat disini 40 fps video qualitynya di high Kemudian white balance Auto saja ininya di F-log Akan lebih bagus Warnanya jadi sudah diwarnain Video encode Cukup itu aja Save mode 3, eh mode 2 ya Jadi ini yang standar Oke kemudian Oke kayaknya sudah ready semua Sekali lagi kita cek Ya itu yang paling penting adalah ini dia Home point ya Home pointnya harus kita set Sehingga dia tahu Oke disini ready to go GPS ya Di kiri atas itu berarti sudah boleh Kita aktifkan, kita nyalakan Oke Kita akan Naik Nah ini saya baru nge-record nih Sebetulnya saya sarankan Sebelum naik itu udah record duluan Karena kadang-kadang kita juga dapet view atau video yang bagus ya Pemandangan yang bagus pada saat kita naik Jadi saya baru nyala ini Oke Kita lanjut Naik ya Di daerah puncak Wah indah sekali Sini dek Oke Ketinggiannya makin naik ya Sudah 100 Kita makin naik Oke Kita coba lihat sekeliling dulu ya Lihat sekeliling Pelan-pelan aja Jadi jangan dimentokin Stick kirinya Oke Wow indah banget Oke Gunungnya Kita lihat Wow Oke kita coba ke arah gunung Kita naik lagi lebih tinggi Sudah 160 meter Berarti di atas kita Agak berangin ya Di puncak sini ya Karena ini jam 5 ya Jam 5 sore Sudah 200 meter Oke Sekarang kita lihat Ke arah Oke kita coba lihat ke bawah Kita lihat di bawah Wow Oke Di tempat kita tadi Kita naikin lagi Saya ingin lihat Seberapa tinggi Kita bisa mencapai Kita sambil geser kanan ya Ada jalanan tuh Oke Ini sebetulnya sambil bergeser Ke kanan ya Kalau kita lihat Sambil naik Dia sambil juga Menjauh Dari lokasi kita 45 meter Oke Saya rasa ketinggiannya cukup ya Sudah reach Max Altitude Oke Kita coba geser ke kanan Oke Itu dia jalanannya Sudah 56 60 meter Menjauh ya Dari lokasi terbang Oke Kayaknya akan lebih bagus Kalau Lebih tinggi lagi Kita coba buka disini Di atas kanan Jadi limit Flight height nya Kita naikin lagi Jadi Ups Maaf Kita balik Oke Kita naikin lagi Terus Kita geser sampai Mentok 500 Oke kita coba ya Tapi kita lihat Oh rupanya GPS nya hilang Dia kembali Saya coba Matikan Karena kita pengen berusaha untuk naik Kita coba naik ya Oke 330 Makin tinggi lagi GPS nya mulai hilang-hilang Sambil mundur mungkin ya Biar kelihatan Biar kelihatan Oke Sudah hilang GPS nya Jadi dia otomatis Akan kembali Ya Kalau kita lihat Makin mendekat ya Ini masih record Sebetulnya Kita coba lihat Sekeliling lagi Kita naikkan Gimbal nya Ya Kita naikkan Biar kelihatan Ya Dia sudah persis Di atas kita sekarang ya Coba kita lihat Kita coba tengok Ke kanan Oh kecepetan Kita lihat ke arah Kota ya Ke arah bawah Oke Disconnected Jadi dia akan kembali Jangan panik Kalau situasi seperti ini Drone akan kembali Dengan sendirinya Dan Ketika sudah masuk Jangkauan GPS Maka dia akan kembali Terlihat gambarnya Kalaupun tidak terlihat Kita sambil dengerin Nanti akan ada suara Drone nya di atas Dia akan kembali Ya Ini sudah Kembali Connected ya Dengan GPS Kelihatan Dia makin turun Dia sudah persis Di atas kita Berarti ini Nah Situasi ini Kita boleh saja Mematikan fail Save return Yang di kiri Di X Dipencet Dia akan stop Sekarang kita ingin maju Misalnya ya Kita coba maju Ya Kita coba maju Ini sebetulnya sudah maju ya Kecepatannya 6 Meter Per detik 6 meter per second Kalau kita lihat 65 70 72 75 Itu adalah Jarak drone Jadi drone nya menjauh dari kita Dia maju ya Ke arah kota ini Kita lihat Seberapa Jauh Bisa Berjalan Dan yang harus diperhatikan Saat terbang adalah Jangan lupa Harus selalu melihat Baterai Jadi baterainya Kalau sudah 50% Sebaiknya Return to home RTH saja Supaya Baterai yang tersisa Cukup Untuk kembali Nah ini sudah Disconnected lagi Lagi-lagi Hilang ya GPS nya Jadi sudah kejauhan Nah dia akan kembali Dengan sendirinya Jadi jangan panik Tunggu aja Sampai kembali Connected Nah itu dia Sudah kembali Connected Ya Dia otomatis Akan Kembali ke kita Nah kalau kita lihat Jaraknya udah mulai menurun 79 75 60 Dia makin dekat ke kita Tapi dia masih di ketinggian 215 meter Kita coba sambil Nengok ya Jadi sambil Return to home Sebetulnya kita Masih bisa Menggerakkan Drone kita Mau ke arah mana Oke Tapi ini masih Saya sudah coba Untuk nengok Ke kanan Tapi belum ada Perubahan ya Dia masih Mendekati kita Oke Kita coba Gimbal Atas bawahnya Kita lihat Oke Nah itu dia Sudah Kembali kita Kita coba Nengok ke kiri Mungkin Nggak mau juga Nah sebetulnya Sudah mulai Mendekati kita Udah Oke Oke kita coba Nengok lagi Ke Kiri ya Nengok ke kiri Nah itu dia Jadi sambil Mendekat Sebetulnya kita Masih bisa Menggerakkan Stick kita Nah dia Akan kembali Tapi ke posisi Fail safe nya ya Jadi secara Otomatis ketika Dia terbang Bagaimana Atau arahnya Kemana Dia akan Mengikuti itu Untuk Mencari landing Path kita Jadi jangan Jangan bingung kok Udah digerak-gerakin Udah ditengok Tapi masih Turun juga Masih Balik lagi Balik lagi Ke posisi awal Oke Jadi ini sudah Akan turun ya Sudah akan turun Kita lihat Sudah persis Di atas kita Dan sudah Mulai turun Ke ketinggian 140an meter Jadi kalau kita Lihat ke atas Sudah kelihatan Sebetulnya nih Nah ini Sudah mulai kelihatan Oke Saya pengen Nengok lagi Ke kiri ya Sambil turun Sambil Nengok Karena pemandangannya Bagus banget nih Yang ini nih Nah Jadi ditahan aja Sambil Dipegang Dia akan turun Mendekati Gitu Nah kalau sudah Di jangkauan 100 meter Anda harus Lihat ke atas ya Apalagi udah 50 seperti ini Anda harus Lihat ke atas Udah Kelihatan belum Gitu kan Drone nya Kalau udah kelihatan Perhatikan bahwa Kita akan turun Kemana nih Gitu Jangan sampai Dia turun Di tempat yang salah Oke Dia mulai turun ya Jadi ini sudah Mulai turun Saya akan lepas Joystick nya Dari tadi Saya tahan ke kiri Supaya nengok Saya akan coba Lepas ya Saya coba lepas Iya Dia udah Detect Landing pad saya Kita lihat ke bawah Sekalian Kalian ya Di bawah Iya Dia udah deket banget Nah Ini dia Ini dia Landing pad nya Jadi dia otomatis Akan turun Oke Gak sempurna ya Turunnya Masih di arah Yang berbeda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton